Ini adalah negara tanpa adanya malam? Ya, kalian tidak salah dengar? Negara tanpa malam adalah negara yang tidak memiliki malam hari karena matahari tidak pernah terbenam di sana. Ini disebabkan oleh fenomena midnight sun, yaitu matahari yang tetap bersinar selama 24 jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena bumi berbentuk bulat dan memiliki kemiringan aksis 23 derajat pada porosnya. Hal ini membuat sebagian wilayah di bumi tidak memiliki musim panas dan musim dingin yang seimbang. Ada beberapa negara di dunia yang mengalami midnight sun, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, Finlandia, Alaska, Sweden, dan Greenland. Negara-negara ini biasanya terletak di kutub utara atau kutub selatan bumi. Di sana, matahari hanya terbit dan terbenam sekali dalam setahun atau bahkan tidak pernah terbit sama sekali. Salah satu contoh negara tanpa malam adalah Norwegia. Negara ini merupakan tujuan paling terkenal untuk merasakan hari tanpa malam. Di sini, matahari hanya terlihat terbenam secara sekilas di mana dia tampak mendekati garis laut seperti mencelupkan diri kemudian terbit kembali. Memasuki bulan Mei hingga Juli, Norwegia tengah mengalami musim panas. Di periode itu, matahari sama sekali tidak terbenam selama 76 hari. Berikut adalah beberapa efek yang mungkin terjadi. Efek positifnya adalah Anda bisa menikmati pemandangan alam yang indah sepanjang tahun. Anda bisa melihat matahari bersinar terang sepanjang hari dan bintang-bintang bersinar terang sepanjang malam. Anda juga bisa melihat fenomena midnight sun, yaitu matahari yang tetap bersinar selama 24 jam atau lebih. Anda bisa melakukan aktivitas outdoor seperti bermain kayak di Sungai Neva atau berkemah di Blue Lagoon di Norwegia. Anda juga bisa berwisata ke tempat-tempat wisata lain yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Anda bisa menghemat biaya listrik karena Anda tidak perlu menggunakan lampu atau AC. Hal ini juga baik untuk lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca. Sedangkan efek negatifnya Anda harus beradaptasi dengan perubahan waktu yang drastis. Anda harus bangun lebih awal dan tidur lebih lambat untuk mengatur siklus tidur Anda dengan baik. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara fisik dan mental. Anda harus memperhatikan pola makan dan olahraga Anda agar tetap sehat dan bugar. Hal ini karena suhu udara yang sangat panas dan sinar matahari yang sangat kuat bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan, pusing, atau bahkan kanker kulit. Anda harus siap menghadapi cuaca yang dingin dan kering saat musim dingin. Hal ini karena suhu udara yang sangat rendah dan sinar matahari yang sangat redup bisa menyebabkan hipotermia, dehidrasi, atau bahkan gangguan saraf. Terima kasih telah menonton!